Intro Teretan Madura TV, seorang spesialis curanmor yang kerap kali meresahkan masyarakat kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berhasil diringkus unit reskrim Polsek Kamal pada tanggal 1 November 2022 kemarin. RF ditangkap petugas setelah mendapatkan laporan dari korban yakni MS yang merasa yakin jika motornya yang hilang masih berkeliaran di Kamal dan digunakan oleh orang lain. Mendapati hal tersebut, unit reskrim Kamal langsung bergerak cepat. Berbekal dari CCTV, polisi berhasil menangkap tersangka. Dari penuturan tersangka, pelaku melancarkan aksinya menggunakan cincin bermagnet untuk membawa kabur motor incarannya. AKBP Wiwit menjelaskan, jika pelaku menyewa cincin bermagnet tersebut dari MF yang merupakan perantara penadah motor sekaligus teman RF saat beraksi. Keduanya pun kini sudah diamankan polisi. Kita berhasil mengungkap pelaku curanmor sekaligus penadah juga. Dan ini adalah penyakit di Kamal, yang sering mencuri di Kamal. Ada dua TKP yang dilaporkan namun sedang didalami perkiraan ada 11 TKP lagi. Namun masih didalami. Dan uniknya dari pelaku ini dengan inisial AR dan inisial M, dia menggunakan cincin untuk membuka kunci dari motor tersebut. Sehingga cukup dengan cincin ini dia bisa membawa lari motor tersebut. Dari Polres Bangkalan, Bripka Viki Hartinandamuin, Madura TV melaporkan.